Sejak tiga hari terakhir, petugas kesehatan hewan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai melakukan vaksin PMK, khususnya ternak sapi di Kabupaten Pacitan. Vaksin tahap pertama sebanyak 2.900 dosis yang digelontorkan dari pemerintah pusat difokuskan di wilayah yang belum terdampak penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku seperti di sejumlah desa di Kecamatan Tegal Ombo, Kecamatan Pringkuku, dan Kecamatan Donorojo. Di mana rata-rata dalam suatu hari, petugas melakukan vaksin kepada 300 ternak sapi. Sementara vaksin tahap pertama kali ini ditarjetkan rampung sebelum Hari Raya Idulat Ham datang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan, Pak Mujim, jelaskan vaksin tahap pertama ini diberikan kepada ternak sapi yang masih sehat sedangkan untuk sapi yang sudah terjangkit PMK hanya dilakukan pengobatan. Sementara itu berdasarkan data terbaru, capaian vaksin PMK di Pacitan tahap pertama ini sudah mencapai 972 ekor sapi. Prioritas penggunaan vaksin itu yang pertama adalah sapi perah, kedua adalah lokasi yang belum terjadi penularan PMK. Kemudian kita susun pelaksanaannya kita mulai tanggal 27 Juni kemarin di Desa Gemaharjo, Tahunan Baru dan Kloso. Kemudian kita lanjutkan wilayah yang masih bebas sebenarnya di beberapa kecamatan ada, tapi kita mulai dari yang kawasan perbatasan di Donor Ojo ini. Sementara itu para peternak merasa senang dengan vaksin yang sudah mulai disalurkan. Mereka berharap ternak yang mereka penihara dapat terhindar dari wabah penyakit mulut dan koko. Saya sangat senang sekali mengaprihasiskan tentang penanganan vaksin hari ini. Saya sangat terima kasih pada wabah daerah, sekaligus saya menguapri dari pertengahan di Desa Belah, sangat antusias mendukung saya. Di samping itu, untuk jumlah sebaran wabah PMK di kawasan pacitan saat ini sebanyak 229 kasus. Dari jumlah tersebut, 135 ekor sapi masih sakit, 91 ekor sembuh, kasus kematian sebanyak 2 ekor, dan dipotong paksa 1 ekor. Edwin Aji, JTV, Pacitan.